assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai hai teaser lovers, welcome back again to channel teaser update di kesempatan kali ini Bang Min hadir ya pastinya bersama dengan kabar-kabar hangat dan terupdate spesial AHA Alshad dan Katira Andini tapi jangan lupa untuk selalu cap support nih dengan cara pencet tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya terlebih dahulu supaya channel ini terus berkembang dan Bang Min sendiri pastinya makin semangat menyajikan informasi terkini dan terupdate seputar couple teaser untuk kalian semua pastinya oke ya guys, tanpa menunggu waktu lebih lama lagi kita cek apa saja info terbaru dari couple bucin, couple subscriber kita di kesempatan kali ini check it out yang pertama ini Bang Min akan ajak kalian terlebih dahulu di updated info konser disini ditampilkan sebuah poster promosi untuk event musik pasar musik di tahun depan ya depannya bulan Februari bulan 2-2023 lokasinya di Jakarta jika dilihat dari poster promosi ini sangat ketal sekali unsur sederhana dan juga unsur merakyatnya terlebih dahulu di selopas pasar musik ini terlihat dari abang-abang yang membawa bak plastik tersebut serta tertulis caption oleh info konser eh mau nonton siapa nih kalian mau ingetin aja barangkali kalian lupa atau kemarin enggak kebagian tiket karena Februari nanti akan lebih cetar bundurin kalender lo sekarang kalau belum punya kalender 2023 ya beli ya jika sudah update-an muncul seperti ini ya guys diesel lovers langsung ramaikan deh kalau komentar update info konser musik ini khususnya untuk pasar musik dengan menuliskan nama dari Katiara Andini sebanyak mungkin apalagi di tahun 2023 pastinya beberapa single dari Katiara Andini sudah di launching dan juga untuk lagu saya besok ya salah satu Instagram penbase yang ikut merepost update-an dari info konser pasar musik tersebut adalah world tiara official disini ikut merepost update-an tersebut dengan caption komentar Adini siap min langsung serbu kolom komenternya dengan menandai dan menuliskan nama dari Katiara Andini sebanyak mungkin supaya panitia penyelenggaran dan juga admin Instagramnya langsung eh seberapa besar euforia dan fanatisme antusiasme menyaksikan Katiara Andini di setiap event music ngomong-ngomong tentang kehadiran Katiara Andini di event music ada sebuah editing keren dari Instagram salah satu Kang cilok dengan nickname Akbar Muzaki yang berlokasi di Bandar Lampung ya di sini ditampilkan 4 buah foto Katiara Andini yang diediting sedemikian rupa hingga menghasilkan gambar-gambar yang bener-bener ciamik nih sangat keren sekali editingnya nih Tiselovers tidak hanya itu saja Instagram Akbar Muzaki ini menambahkan caption diunggahannya dengan kata-kata caption yang sangat mendalam ya di sini dia menulis Katiara Andini sebuah proyek pribadi untuk menyambut salah satu penyanyi wanita poporidkun yang akan tampil dan menghibur di kotaku tercinta Bandar Lampung nggak sabar banget sebelah hari lagi denger 365 secara langsung huah Terima kasih juga CBRV sehingga ada acara musik ini see you there di hope you like my artwork stay healthy and happy tulisnya berbagai macam cara ya menyambut kehadiran dari Katiara Andini di kota masing-masing salah satunya Akbar Muzaki ini karena euforia dan juga kecintaannya terhadap idol aja ini Tiselovers hingga dia menghasilkan sebuah artworks yang sangat keren di update dan Instagramnya dan juga captionnya ini nih bener-bener deep sekali ya bener-bener dalam sekali dan juga bener-bener dipikirkan hingga secara tidak sadar captionnya tadi itu mengandung bawang lotisa lovers sesuai dengan apa yang disorot oleh Instagram Anggi Anggra ini ini meripos caption yang dituliskan oleh Akbar Muzaki ini hehehe setara tidak langsung kecet yang dituliskan oleh Instagram Akbar Muzaki ini mengandung bawang ya lanjut kita ke Instagram fanbase Indonesia Idol disini beberapa jebolan Indonesia Idol pastinya only season ke-9 10-11 dan Idol Junior gili tiga diantara semuanya ada Kati Radini bersama dengan Leo Dragiting dan Samuel Cipta Keisya Lefron K tertulis judul 9 jebolan Idol yang pernah tampil di panggung internasional proud deretan jebolan Indonesia Idol yang pernah tampil di panggung internasional serta kepsi and Wow jebolan Indonesia Idol pernah tampil di panggung internasional so proud of you guys sehingga sempat dalam beberapa waktu kedepan Idol yang akan tampil di panggung internasional lainnya di antara kesembilannya pastinya ada dua n-05 amanya Selenya yang juga pernah merasakan panggung internasional yang lupa panggung internasional mana ya ketira Andi ditampil tentu saja yang ini nih ketika dia berada di You Music Farmers yang ada di Manila Filipin ketika dengan first time pertama kalinya dia menjadikan lagu by my side bimbi bimbi secara langsung walaupun belum launching resmi bersama dengan rakan duitnya dari Manila Filipinya yaitu Zekta Budlo Tisa Lovers pokoknya begini-begini seorang tirani ini pernah merasakan panggung internasional ya hahaha dan ke update penutupnya kita masuk seputar Aalsyah tapi bukan dari langsung Aalsyah ya kita lihat usaha FNB nya nih kumau ramen disini ditampilkan sebuah video dan keterangan toko baru sebentar lagi bakal ada di kota selain Bandung sih Bagaimana menurut kalian Tisa Lovers pastinya sebentar lagi akan ada The Grand opening ya untuk kumau cabang terbaru yang pasti bukan di kota kebang Bandung mengingat cabang yang dibuah batu itu Tisa Lovers ya hahaha banyak yang menanyakan kenapa tidak ada lagi selain di kota kebang Bandung untuk cabang-cabang selanjutnya dan kali ini segera dijawab oleh tim kumau ramen minwau dan family nya bahwa akan ada kumau cabang lain selain kota Bandung ya kalau feeling bang minci sepertinya masih di sekitaran Jawa Barat tapi bukan di Bandung kita tunggu saja masih teaser teaser tipis-tipis dari minum aku mau ramai nih untuk cabang terbarunya sekian saja dahulu untuk apa yang dapat bangun update dikesempatan kali ini dan bangun akan segera kembali dengan update yang tidak kalah hangat dan selainnya tetap stasiun di celcian update see you the next video bangun dan cuman terima kasih nih guys dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai hai hai